Untuk menjamin kebutuhan pengisian baterai para pengguna kendaraan listrik, perusahaan listrik negara WS2JP membuka stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Jalan Demang Lebar Daun dekat kantor pembangkit PLN Palembang. Di tahun 2022 ini, PLN berencana akan menambah 4 SPKLU yang tersebar di kota Palembang. Kita lupakan di mesin Mungkin laporan dan dipermalung 4 tersangka dari 20 orang laku komponan Namina pastikan tetap BBM dan LPG Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN menambah 1 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Palembang, Sumatera Selatan. Sehingga total terdapat 2 unit untuk menjamin kebutuhan pengisian baterai para pengguna kendaraan ramah lingkungan. Untuk lokasi SPKLU yang dibuka pada Selasa 18 Januari 2022 ini berada di kantor pembangkit PT PLN di Jalan Demang Lebar Daun. Sementara sebelumnya, PLN sudah membangun di kantor PT PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu atau WS2JB di Jalan Kapten Arifai. General Manager PT PLN WS2JB, Bambang Duyanto di Palembang mengatakan saat ini ada 10 mobil listrik yang beroperasi di wilayah Palembang. Kedepan, PLN perkirakan bakal meningkat karena penggunaan mobil listrik ini merupakan keniscayaan di masa datang. colokannya itu sokep-nya. soketnya saya minta untuk yang multiguna, artinya sepeda boleh motor boleh gitu loh pak jangan mobil baik, jadi sepeda orang lagi pan baik, motor juga mobilnya sama baik malah dia anti-polusi anti-kebisingan kenapa tidak anti-bising dan anti-polusi memang gak kati kenal untuk mengawalnya nantilah tunggu diskon kita akan nambah beberapa titik di Sumatera Selatan ini dan kita arahkan ke tempat-tempat umum, public area yang mendekati para pengguna kendaraan listrik seperti Pak Giri tadi misalnya di mall kita akan kerjasama jalin kerjasama dengan pihak mall pengelola mall kemudian rest area kemudian beberapa titik di luar kota Palembang juga kalau sekarang berapa pak? sekarang masih penggunaannya terdapat berapa orang? RINPU sekitar 10 kendaraan listrik di Sumatera Selatan ini belum banyak tapi ke depan pasti akan semakin banyak kapasitasnya berapa ya pak? kapasitas SPKLU yang ini SPKLU 50 kW bisa ngecas simultan 2 mobil gitu atau 1 mobil secara lebih cepat untuk merek Hyundai dan merek Vita itu memang butuhnya 14 jam baru kemauan tapi begitu ada halacom charger ini cuma 4 jam nah impresi mobil listrik ini sama mobil biasa yang jelas tidak ada biaya pengeluaran BBM lagi ganti oli juga gak ada ganti oli gak ada kali ini kita ngecek begal untuk ngecek sistem listrikan kaki-kaki sama sistem pengereman untuk diketahui penggunaan kendaraan listrik sudah terbukti berbiaya lebih murah dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil biayanya hanya sepertiga dari biaya bahan bakar minyak yang ada saat ini kendaraan berbahan BBM membutuhkan 1 liter untuk menempuh perjalanan 8 km atau berbiaya sekitar 10.000 rupiah sementara kendaraan listrik hanya butuh biaya 2.500 rupiah dengan rincian 1 KWH untuk jarak 8 km dari Palembang, Sumatera Selatan reporter Jen Kameramen M. Febrian PBTV mengabarkan selamat menikmati